Sampai jumpa di video selanjutnya. Kabar yang sangat mengejutkan datang dari Jerman, di mana 6 juta lebih dari jamaat katolik berpikir segera untuk meninggalkan gereja. Saya ulangi, 6 juta lebih dari jamaat katolik berpikir untuk segera meninggalkan gereja. Ada sebuah jumlah yang sangat luar biasa banyaknya dan itu tentu saja satu berita yang sangat menyedihkan terutama bagi jamaat katolik atau bagi gereja katolik secara umum. Tetapi itulah yang terjadi. Jadi memang guncangannya sangat perat dalam tahun-tahun terakhir ini yang terjadi di Jerman. Sekedar untuk memberikan data-data yang ada pada pemirsa bahwa jamaat katolik di Jerman itu berkisar antara 21 juta jiwa. Hampir setara dengan jamaat protestan. Jumlahnya juga sekitar 20-an juta jiwa. Dan kalau katolik dan protestan digabungkan di Jerman, itu membentuk sekitar 42 juta jiwa. Atau praktis sekitar separuh dari populasi Jerman itu. Tetapi ini sebuah studi yang dirilis sendiri oleh The Catholic Telegraph. Yang menyatakan bahwa sepertiga dari jumlah itu tentunya dari 21-an juta atau 6 juta lebih dari jamaat gereja itu akan segera meninggalkan gereja. Ini sebuah survei dan merupakan satu studi representatif yang dilincurkan pada 11 Maret beberapa hari yang lalu dan dilakukan oleh lembaga penelitian berbasis opini di Air Foods dan Insa Consular yang atas nama surat kabar mingguan katolik, daya teks pos dan kantor berita protestan IDEA. Jadi ini survei atau penelitian yang berbasis opini. Ini dilakukan oleh lembaga-lembaga yang punya otoritas penuh di katolik maupun di protestan itu sendiri. Dari mereka yang disurvei, yang tergabung dalam gereja katolik, 33 persen mempertimbangkan dari jumlah yang disurvei itu yang merepresentasikan umat katolik mempertimbangkan untuk meninggalkan gereja. Karena apa? Karena skandal yang sedang berlangsung terkait dengan penanganan kasus pelecehan seksual para klerus itu. 44 persen mengatakan bahwa mereka tidak akan berpaling dari gereja. Artinya tetap di gereja itu sendiri. 44 persen itu tetap di gereja itu sendiri. Dan 14 persen lainnya menyatakan bahwa mereka tidak tahu. Apa artinya tidak tahu? Mungkin tidak mau menjawab, mungkin menyembunyikan jawaban padahal dia juga mempunyai sikap tertentu. Tetapi yang jelas kalau menurut ilmu tentang survei, ya 14 persen itu kira-kira bisa dibagi secara distributif antara yang tetap setia kepada gereja dan ada yang kemudian keluar dari gereja itu. Artinya jumlahnya bisa lebih dari 33 persen. Kalau dihitung seperti itu, jumlahnya sudah barang tentu lebih dari 7 juta populasi katolik itu yang segera meninggalkan gereja. Memang Jerman tempatnya goncangan-goncangan katolik yang luar biasa. Tetapi tidak sedramatik dari apa yang terjadi beberapa hari ini. Tahun 2019 yang lalu secara resmi itu gereja katolik kehilangan jamaatnya itu 272 ribu orang. Lebih tinggi dari 2018 yang hanya sekitar 200-an, lebih sedikit, 200-an ribu orang. Itu karena kenapa bisa dirinci secara persis? Karena memang semua jamaat gereja itu terdaftar dan diwajibkan untuk membayar pajak gereja yang diintegrasikan dengan pajak pribadi itu. Dan orang pasti akan ditageh dengan pajak itu, pajak gereja. Dan memang kalau pemirsa tahu berapa jumlah pendapatan gereja dari pajak yang ditarik dari jamaatnya, ini luar biasa. Karena sampai 6 miliar USD, jumlah yang luar biasa. Itu sekitar berapa? Hampir 90 triliun rupiah. Besar sekali jamaatnya. Tetapi goncangannya lebih mengerikan lagi. Dan kenapa orang-orang itu meninggalkan gereja yang 33 persen ini? Jawabannya sederhana. Artinya, kalau misalnya, kalau betul dari hasil ini, nanti terjadi ketika musim panas, nanti akan ada rilis lagi tentang jumlah jamaat katolik yang meninggalkan gereja tahun 2020, itu menurut The Catholic Telegraph, itu akan dirilis pada musim panas utara. Jadi mungkin beberapa bulan lagi. Bulan April atau bulan Mei, mungkin. Ya, sekitar beberapa bulan lagi. Kalau memang itu terjadi, oh, ini luar biasa. Ya, bencana yang tidak terkirakan akan menghantam dunia katolik itu sendiri. Nah, sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa kenapa mereka meninggalkan gereja, ya, itu padat juga hasil survei yang ditunjukkan itu. Pertama adalah generasi tua tidak puas terhadap penanganan para klerike itu, yang melakukan tindak pelecehan itu. Dan karena itu, mereka mungkin ya, punya orang-orang yang masih punya integritas moral atau apa, melihat kasus-kasus seperti itu yang terjadi di dalam gereja, itu bagi mereka mungkin sangat memuakkan, memalukan, dan harga dirinya sebagai orang katolik itu habis. Karena apa? Karena skandal-skandal yang terjadi itu berada di dalam gereja tersebut. Yang kedua, sudah barang tentu, dan ini masuk dalam generasi milenial, alasannya tidak selalu itu. Tetapi keengganan mereka untuk membayar pajak. Keengganan mereka untuk membayar pajak. Itu juga menjadi satu persoalan yang sangat berat. Ngapain membayar pajak? Tapi sebetulnya dua argumen ini terkait. Kalau mereka membayar pajak, kemudian mendapatkan layanan rohani yang baik, perkembangan intelektual yang baik, dan lain sebagainya, maka sudah sangat wajar kalau dia siap untuk membayar pajak itu. Tetapi ketika mereka membayar pajak, kemudian dipertontonkan adegan-adegan, atau kisah-kisah tentang para kelirusnya yang seperti itu, atau para pasturnya yang seperti itu, siapa yang mau untuk mengeluarkan uang? Hanya untuk melihat berita-berita yang sangat memalukan, dan sumber beritanya adalah dari gereja itu. Inilah yang biasanya menjadi alasan dari kalau milenial untuk tidak lagi datang ke dalam gereja. Ini pukulan yang sangat luar biasa bagi dunia Katolik, dan ada satu berita yang mungkin tidak banyak beredar di tanah air, tetapi saya tahu banyak sumber yang menyatakan bahwa ada sedikit banyak perpecahan yang cukup tinggi antara keuskupan yang ada di Jerman dengan apa yang ada di Fatikan. Pertama misalnya, dan ini akhirnya berpengaruh, ya, pentaspisan sungai Weber yang ada di Fatikan, dan pentaspisan sungai Rhin yang melintasi keuskupan di Jerman. Ya, itu sangat berbeda. Keuskupan Jerman mendorong gereja-gereja Katolik itu mengambil imam gereja dari perempuan. Keuskupan yang ada di Jerman. Sementara Fatikan mewahalkili satu doktrin yang cukup konservatif, yang berhak untuk menjadi imam gereja adalah laki-laki. Ya, sementara keuskupan Jerman terus mewacanakan tentang imam-imam gereja dari perempuan. Dan memang sudah ada imam gereja itu dari perempuan, diangkat di gereja-gereja yang ada di Jerman itu. Dan itu tentu saja sangat bertentangan dengan doktrin dari gereja yang dijaga betul oleh Fatikan itu. Yang kedua adalah baru saja juga ada berita yang menyatakan seorang uskup Jerman supaya para klerus itu menikah dan hentikan apa yang disebut sebagai selebasi doktrin atau doktrin selebat itu. Karena inilah menurut mereka yang menjadi sumber masalah dalam beberapa dekade terakhir ini. Yang membuat situasi keguncangan yang cukup keras di dalam gereja Katolik. Ini pertentangan-pertentangan yang sangat luar biasa antara Fatikan dengan keuskupan Jerman. Dan memang Jerman akhirnya terguncang itu tadi. Bisa dibayangkan kalau benar apa yang disurvey oleh media-media yang dirilis oleh Katolik Telegraph itu yang menunjukkan di mana basis penelitian yang dilakukan oleh Insaconsular atas nama Mingguan Katolik di take pause dan protestan idea itu benar. Ini selesai sudah agama Katolik itu. Dan pemirsa sekedar untuk memberitahu kenapa sih saya banyak mengupas tentang Katolik dibanding dengan denominasi yang lain ya karena ajaran yang paling tersisimatisir di dalam kekristenan itu yang masih terjaga itu Katolik. Sehingga mudah. Kalau agama-agama yang lain itu kan ya tergantung pada pendeta-pendetanya masing-masing. Tidak satu doktrin yang tersusun secara rapi. Itu menurut penilaian saya. Bisa salah itu. Dan karena itu kalau saya sudah mengambil untuk memberikan wawasan kepada pemirsa sekalian maaf ya, sharing lah, sharing wawasan terhadap pemirsa sekalian tentang situasi-situasi yang semakin luar biasa terjadi. Ini survei yang sangat menakutkan tentunya. Tetapi ini juga realitas yang dikemukakan oleh Katolik Telegraf itu sendiri maupun protestan ide, idea ya. Yang meminta untuk lembaga konsuler atau penelitian itu, insta konsuler itu melakukan survei itu. Gunanya apa? Gunanya ini berbeda dengan survei-survei yang ada di Indonesia. Biasanya untuk pembangunan OP ini tertentu. Tetapi biasanya yang ada di dalam gereja itu adalah untuk pengambilan kebijakan. Artinya, survei ini sedapat mungkin adalah memotret realitas yang ada itu sendiri. Dengan demikian memang kalau seperti ini, ini guncangannya menjadi sangat luar biasa. Jerman memang tidak pernah berhenti di dalam membuat sejarahnya berkenaan dengan kekristenan. Jauh sebelum isu-isu keuskuban Jerman yang berkentangan dengan Fatikan ajaran atau doktrin Fatikan, antara lain tadi saya sebutkan dengan mentasbihkan imam gereja dari gender perempuan, yang itu menunjukkan satu paham egalitarian atau modernis gitu. Dan itu dilawan oleh Katolik. Sebetulnya sejarah Jerman adalah sejarah yang menjadi pukulan bagi Katolik. Ini berbeda dengan Perancis ya. Perancis itu masih agak setia. Gereja Perancis itu memang dianggap sebagai apa namanya, perempuan tertua gereja. Sampai begitu. Kalau Jerman, ini adalah sumber dari perpecahan dari gereja Katolik itu. Abad 16 lalu, seperti juga diceritakan oleh para sejarawan, terjadinya guncangan karena apa? Karena protes yang disampaikan oleh para teolog Jerman zaman itu, seperti Martin Luther, yang memprotes adanya surat pengampunan dosa. atau yang disebut dengan indelgunsi itu. 95 tesis dibuat oleh Martin Luther, tidak bisa dipecahkan oleh gereja Katolik, menjadikan Martin Luther kemudian keluar dari Katolik, dan di mata para pengikutnya kemudian membentuk suatu agama baru dengan teologi yang berbeda dari teologi kekristenan Katolik atau kekristenan Universal itu. Ini situasi-situasi dan tampaknya zaman kita ini adalah zaman di mana kita akan menyaksikan runtuhnya sebuah agama yang sudah berlangsung sekitar 2.000 tahun. Atau kalau dimulai agama ini dari Konsilinesia, ya kira-kira 1.700 tahun. Sebuah usia keagaman yang sangat tinggi, tetapi di zaman kita, kita akan segera tahu tentang keruntuhannya yang luar biasa. Kita tunggu saja. Rilis dari kelembagaan Katolik maupun protestan yang ada di Jerman, berapa sebetulnya orang-orang yang segera keluar dari gereja secara resmi. Artinya tidak beragama Katolik atau protestan lagi. Trendnya dari sejak yang bisa kita cakap secara baik-baik dari 2017, 2018, dan 2019, itu naik, naik, dan naik. Dan kalau survei ini, kalau benar separoh saja, itu juga sudah terjadi lonjakan yang luar biasa. Kita harapkan, ya muslim-muslim yang ada di Jerman, menangkap peluang ini. Tuntun itu orang-orang yang mungkin tidak puas karena teologinya, atau karena akhlaknya, atau apa, dengan ajaran Islam. Dan kita cukup memadai jamaat-jamaat mu'alaf yang ada di Jerman, Islamic Center, dan masjid-masjid di Jerman memang sudah membuka pintu bagi orang-orang non-Islam untuk belajar kepada Islam. Saatnya memang kejayaan Islam itu ada di Eropa. Beberapa komentator mengatakan bahwa matahari terbit di barat itu maknanya adalah kebangkitan Islam yang terjadi di barat. Dan kalau itu terjadi, maka memang betul Islam akan segera menguasai seluruh dunia. Karena Islam juga melihat keruntuhan tentang agama-agama Kristen yang ada di Amerika Utara, Amerika Selatan juga sudah mulai, dan hanya menyisakan Afrika Tengah, bukan Afrika Utara. Kalau Afrika Utara orang-orangnya sudah terpelajar, sudah tidak ada Kristen-nya. Negara yang membentang dari Mesir, Libya, Al-Jasair, Maroko itu semuanya Islam. Cuma memang Libya dikacaukan oleh Perancis dan Amerika Serikat hari ini yang membuat porak-poranda itu negara Libya itu. Tetapi Amerika Tengah, negara-negara yang masih miskin, itu masih menerima Kristen. Dan kenapa itu terjadi? Ya mungkin dia pada tahap tidak berpikir secara teologis atau berpikir tentang kitabia, tetapi asal bisa makan saja. Karena banyak memang negara-negara Afrika Tengah betul-betul dalam situasi bergulat untuk bisa makan sehari-hari. Dan disitulah tampaknya kekeristenan itu masih bisa tumbuh. Tapi saya yakin ketika kemakmuran sudah tercapai, orang sudah berpikir secara bebas, dan ini pun sudah ada indikasinya di Afrika Tengah, maka yang jelas adalah ketika berpikir itu sudah mulai muncul dan tidak tergantung dan tidak punya kepentingan, biasanya mereka akan segera meninggalkan Kristen. Dan kalau menemukan Islam, maka biasanya mereka akan menjadi Muslim. Bilai Taufiq wa Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.